Jago Kelana Jilid 8. Si Tengkorak Kemala Chiang Huan menengus dingin ujarnya. Nona si kau tak usah kaget walaupun kami bertiga sangat mengerikan, namun selalu bekerja pakai cengli yang kami cari cuma tong pui pek seorang, kenapa Nona harus begitu cemas dan gelisah? Mendengar ucapan itu, si Soatang rada berlegah hati, namun ia berkata pula. Lalu, kalian, kalian hendak apa kantong pui pek? Mungkin kubeset kulitnya mungkin. Dijebol oleh tarikan lima ekor kuda, mungkin pula kubedah. Isi perutnya pokoknya kami suka berbuat bagaimana akan kami lakukan. Nona si aku lihat kau adalah seorang gadis cerdik. Lebih baik jangan campurkan diri dalam persoalan ini sehingga mendatangkan kesialan buat dirimu. Tetapi titik tetapi ia menderita luka parah aku hendak menghantar dirinya ke gunung Lakboan Sao, rumah kediaman si bongkok sakti berangasan gurunya. Kalau begitu katakan kepada si bongkok sakti berangasan katakan muridnya telah ditahan oleh kami tiga bersaudara, tukas Chiang Huan dengan nada keras. Sembari berkata, ujung bajunya dikebas ke depan, segulung tenaga dasyat mengulung tubuh gadis itu membuat si Soat Ang tak tahan mundur tujuh, delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan. Cepat pergi, kembali si tengkorak kemala menghardik. Bentakan itu bagaikan guntur membelah bumi. Si Soat Ang tercekak tanpa banyak bicara lagi ia putar badan dan melarikan diri terbirip dari situ. Menanti ia sudah tiba di luar kota dan tidak melihat ada yang mengejar barulah gadis itu berhenti berlari, ia tahu Tong Puipek yang ada di rumah penginapan tentu ditawan atau dibunuh oleh Soat San Semmo. Apa yang harus ia lakukan sekarang memberi kabar kepada si bongkok sakti berangasan di gunung Lakboan San. Lama sekali ia berdiri ragu, akhirnya gadis itu menghela napas panjang dan ambil keputusan untuk berangkat ke gunung Lakboan San. Setelah ambil keputusan, malam itu juga ia kembali ke rumah penginapan, melepaskan kuda tunggangan sendiri dan kaburkan binatang tunggangan itu cepat. Empat hari kemudian ia sudah keluar dari perbatasan, sepanjang jalan gadis ini menjumpai banyak hal yang baru dan belum pernah dilihat sepanjang hidupnya. Hari itu, tepat satu bulan ia tinggalkan Tong Puipek sampailah ia di gunung Lakboan San, ia tahu si bongkok. Sakti berangasan tinggal di bukit sebelah selatan, namun tempatnya di mana ia kurang tahu. Perlahan si soatang maju ke depan, sampai tengah malam tibanya di tepi telaga yang jernih, air telaga tidak begitu dalam dan bening, sambil memandang riak di permukaan ia menghela napas panjang. Pelebagai persoalan berkecamuk dalam benaknya, ia teringat bagaimana hidup di benteng Tianit Peo dengan riang gembira bagaimana Lim Hao Seng melarikan diri bersama Giyok Jien, kemudian teringat Louis M dan akhirnya Tong Puipek. Terbayang Tong Puipek, ia jadi memikirkan diri sendiri, sejak melewati perbatasan boleh dikata dia tak bersanak dan berkeluarga, apakah di kemudian hari ia harus melewati sisa hidupnya sebatang kera. Teringat sampai di situ tak kuasa ia menghela napas panjang, tiba suara bentakan keras berkumandang dalang dari tempat kejauhan, bentakan itu keras seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat ia begitu terkejut sampai lama sekali berdiri mendelong. Menanti ia berhasil tenangkan hati, terdengar suara yang keras tapi kembali berkumandang datang. Perempuan sialan mana yang datang mengacau ke sini helana pas panjang pendek di situ, hanya mengacau ketenangan orang saja. Si Soatang kembali kaget, ia merasa telinganya berdengung keras sehingga hampir saja ia tak sanggup angkat kepala. Di bawah sebatang pohon siong, tampaklah dua orang sedang duduk saling berhadapan, di antara kedua orang itu terletak sebuah papan persegi seperti papan catur, salah. Seorang di antaranya sedang pusatkan perhatiannya ke atas catur sementara yang lain melotot bulat ke arah si Soatang jarak di antara kedua orang itu dengan sang gadis terpau empat lima tombak jauhnya, lagi pula waktu itu malam hari telah tiba, suasana sangat gelap, wajah kedua orang itu tak terlihat jelas, namun sepasang matanya kelihatan begitu tajam bagaikan dua buah lampu lentera, hal ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga luwekang yang ia me'iki. Si Soatang paksa diri untuk tenang, lalu ujarnya tergagap. Aku sedang memikirkan banyak urusan, hatiku kesal, dan tak tahu di sini ada orang, seandainya mengganggu harap kalian suka memberi maaf. HMMM kalau kau berani berbicara sekali lagi coba lihat saja bagaimana kurobek bibirmu itu. Dalam pada itu orang yang berada di hadapannya sambil tertawa telah berkata, EI bongkok, kau terlalu kasar dan cari menang sendiri kau anggap gunung lakbo ansan milikmu seorang, orang lain sedang menghela nafas, apa salahnya terhadap dirimu? Tanda tanya kau kalah sepuluh kali atas diriku kalau mau marah. Marahlah kepadaku, kenapa harus dilimpahkan kepada orang lain perbuatan ini bukan perbuatan seorang laki sejati. Emangnya aku bukan lelaki sejati, kau bicara demikian kepadaku bukankah sama saja seperti lagi kentut teriak orang itu marah. Mendengar orang itu dipanggil si bongkok hati si Soatang rada bergerak, buru serunya. Apakah Anda adalah si bongkok sakti berangasan? Kalau sudah tahu diriku, lebih baik cepat enyah dari sini, daripada mendapat perlakuan kasar dariku, teriak orang itu dengan suara kasar. Si Soatang terkejut bercampur girang, baru teriaknya, si bongkok ciampu aku memang datang kemari untuk mencari dirimu, aku datang dari luar perbatasan, dengan ribuan li datang kemari. Belum habis ia bicara, terdengar si bongkok sakti berangasan telah berteriak keras. Sudah, sudah, tidak main lagi, tidak main lagi aku ada urusan, anggap saja permainan catur kali ini aku yang kalah. Tanda seru. Diikuti bagaikan segulung angin puyuh ia meluncur turun ke bawah. Gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran kilat sebelum si Soatang sadar apa yang telah terjadi, dihadapannya telah bertambah dengan seorang lelaki bercambang, berambut tautan dan berwajah bengis, sepasang matanya tajam bagaikan kilat, pokoknya mengerikan sekali. Si Soatang tarik napas panjang, ia mundur selangkah ke belakang, sebelum sempat mengecapkan sesuatu, si bongkok sakti berangasan itu sudah membentak keras. Aku sama sekali tidak kenal dengan dirimu apa maksudmu datang mencari aku? Si Soatang mengeluh, pikirnya. Kalau tahu si bongkok sakti begitu mengerikan, aku tidak akan datang. Namun urusan sudah ada di depan mata, terpaksa ujarnya dengan cepat. Aku adalah sahabat Tong Puipek, kami berkenalan di luar perbatasan. Mendengar disebutnya nama Tong Puipek, sikap si bongkok sakti rada lunak sedikit namun ia bertanya kembali dengan adi menekan. Kiranya kau adalah sahabat keparat cilik itu kalau dia masih ingat diriku, masih berapa lama ia baru pulang? Dia-dia. Ayoh cepat jawab hardik si bongkok sakti berangasan tidak sabaran lagi, Kalau bicara di hadapanku lebih baik berterus terang dan lancar, kalau mandek lagi, jangan salahkan aku kalau ku tampar pipimu. Baik, baik, jawab si Soatang ketakutan wajahnya pucat menghijau. Maksudku, Tong Puipek tidak bakal pulang lagi. HMM tidak akan pulang lagi kenapa apakah dia sudah angkat guru lain? Bukan, dia sudah mati, jawab sang gadis dengan hati sedih. Apa teriak si bongkok sakti, badannya mencelat dua tombak ke tengah udara, kemudian secepat kilat kelima jarinya mencengkeram bahwa gadis itu erat. Si Soatang merasakan kelima jari tangan si bongkok sakti itu kuat bagaikan jepitan besi, saking sakitnya seluruh badan gemetar keras, tak kuasa lagi ia menjerit keras. Namun jeritannya sirap oleh teriakan aneh dari si bongkok sakti yang keras bagaikan geledek itu. Apa yang kau katakan teriak si bongkok sakti, Tong Puipek telah mati bagaimana dia bisa mati? Sementara itu dari atas pohon syong kembali melayang turun seseorang, sambil mencelat datang ia pun berseru. Tong Puipek bagaimana bisa mati? Si bongkok, lepaskan nona itu, biarlah dia berbicara perlahan. Waktu itu saking sakitnya hampir si Soatang jatuh tidak sadarkan diri, untung orang itu datang tepat pada waktunya. Mendengar teguran tersebut, si bongkok sakti segera lepaskan tangannya, dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Ketika itulah ia dapat melihat orang yang berada di sisi si bongkok sakti adalah seorang kakek berusia 50 tahunan yang punya perawakan tinggi kurus, bajunya sederhana namun kelihatan sangat berwibawa. Nona, siapakah namamu tanya orang itu halus? Aku bernama si Soatang. O-O-O-O-Titik nonasi, kau datang dari luar perbatasan entah apa sangkut pautnya dengan si liong dari benteng Tianir P.O. Mengungkap soal ayahnya, gadis itu teramat sedih. Dia adalah ayahku almarhum. Ah-ah-ah-ah, kiranya si Po-O-Cu sudah meninggal, kapan terjadinya peristiwa itu? Si Soatang amat sedih, isak tangisnya menjadi keras, belum sempat ia menjawab, si bongkok sakti sudah tidak kesabaran lagi ia naik pitam, sambil menarik tubuh kakek tua itu teriaknya. Eeei Ciu Lojie, dari mana datangnya begitu banyak omongan tak berguna? Dasarnya si Soatang cerdik, mendengar sebutan Ciu Lojie itu, ia teringat akan seseorang buru serunya. Ciam Poe, bukankah anda adalah Im Tiongho atau burung bangau di tengah megah Ciu Jie Hiap di antara Tiong Tiao Sam Yeu? Benar, aku pernah berjumpa muka dengan ayahmu beberapa tahun bersolang. Kini si Soatang jadi gembira, sebab ia tahu ilmu silap Tiong Tiao Sam Yeu amat lihai, lagi pula si Elang di tengah megah Ciu Piao Tian adalah sahabat ayahnya, kemungkinan besar ia dapat belajar silap darinya. Karena ada rencana ini buru ia jatuhkan diri berlutut. Menjumpai paman Ciu Jie Siok. Si Bongkok sakti makin tidak sabaran lagi, ia mencak kegusaran, teriaknya kalang kabut. Maknya neneknya titik kenapa sih kalian bicara melulu, bagaimana dengan nasib teng Pui Pek, kenapa tidak disebutkan terus? Hei Bongkok, kenapa kau mencak terus tiba Ciu Pian Tian berpaling dan menegur gusar? Tong Pui Pek sudah mati, buat apa kau begitu gelisah dianggapnya setelah berbuat begitu lantas dia bisa hidup lagi? Si Bongkok sakti amat mendongkol, ia gertak giginya keras. Tong Pui Pek bergebrak dulu melawan Louis M. tiba si Soatang menimbrung. Neneknya, siapakah Louis M. itu? Dia adalah murid dari si Tai Sian Seng. Apa titik? Si Bongkok sakti menjerit keras badannya mencelat lima, enam tombak ke tengah udara, telapak tangan bergerak berbareng koma keaa sebuah batang pohon yang amat besar tak ampun lagi kena terbabat putus jadi dua bagian. Si Tai, si Tai, kurang ajar lihat saja nanti aku akan adu jiwa dengan dirimu teriaknya keras. Sementara itu Kopian Tian cuma menggeleng berulang kali. Hian Titli. Si Tai Sian Seng adalah tokoh sakti dari aliran lurus katanya mana mungkin muridnya bila bergebrak melawan Tong Pui Pek, mungkinkah salah mendengar. Tadi aku belum habis bicara, si Soatang tertawa getir, Louis M. memang anak murid si Tai Sian Seng, namun ia sudah memperkosa putri kesayangan si Tai Sian Seng dan kemudian melarikan diri, si Tai Sian Seng sendiri pun sudah mengutus anak muridnya untuk menangkap ia kembali. Setelah menghantam patah batang pohon tadi, tubuh si bongkok sakti langsung meluncur keluar, ditinjau dari sikapnya jelas siah hendak berangkat ke gunung Gobiye untuk bikin perhitungan dengan si Tai Sian Seng. Namun, beberapa patah kata terakhir dari Seng Gadis menahan badannya bergerak lebih jauh, sambil berpaling teriaknya. Seberapa lihai ilmu silat yang dimiliki keparat cilik itu kok begitu hebat bisa merobohkan Tong Pui Pek? Dia bukan tandingan Tong Pui Pek, to aku terbokong olehnya sehingga terluka parah. Si Hiat Goansin kunlah yang memerintahkan aku mengirim dia balik ke gunung Lakboansan. Eh, si monyet tua ini rada baikan hati, si bongkok sakti mengangguk. Akhirnya bagaimana ia bisa mati? Setibanya di kaki gunung Soat San, napas Tong Pui Pek tinggal Senin Kemis, aku dengar orang bilang hanya dengan Jin Som 100 tahun saja dapat menahan jiwanya sampai 10 hari, aku lantas pergi cari Jin Som, siapa sangka salah memasuki sarang Soat San Semmo, sedang Tong Pui Pek pun ada ikatan dendam dengan mereka. Kalau begitu Tong Pui Pek mati di tangan orang itu kembali si bongkok sakti berteriak. Aku tidak tahu, aku hanya melihat si tengkorak emas Chiang Ling membawa anak buahnya berangkat ke rumah penginapan untuk menangkap Tong Pui Pek. Aku duga Tong Pui Pek pasti sudah terjatuh ke tangan mereka aku, aku tidak tahu bagaimana keadaannya yang pasti. Setelah jatuh ke tangan mereka bertiga tentu saja mati, gemor si bongkok sakti marah. Neneknya apa yang kau lakukan mengapa tidakkah selamatkan jiwanya bukankah kau mengatakan dirimu adalah sahabatnya? Si Soat Ang tidak menyangka si bongkok sakti dapat menegur dirinya, pucat pia selembar wajahnya, ia tunduk rendah-rendah. Ilmu silatku rendah, aku sadar bukan tandingan mereka, adu jiwa pun percuma saja. Sudahlah, buru Ciu Pian Tian menimbrung kalau dia pun ikut adu jiwa, siapa yang datang mengabarkan kematian Tong Pui Pek kepadamu, kalau sampai dia pun mati, kan Soat San Semmo yang enakan? Baik, kalau begitu aku akan berangkat ke sana, akan ku beset kulit kepala Soat San Semmo. Sambil berteriak ia melotot ke arah Ciu Pian Tian, seakan-akan sedang berkata, Kali ini kau hendak mengucapkan apalagi untuk mencegah kepergianku. Ciu Pian Tian tertawa. Eeei bongkok, bukan saja Soat San Semmo berani mengganggu anak muridmu, berani pula melepaskan gadis ini untuk memberi kabar kepadamu, aku lihat mereka tentu mempunyai tulang punggung di belakangnya. Aaaaah benar, si Soatang segera menambahi, aku lihat si malaikat kebuang emas Li Xiao pun berada di sana. HMM manusia macam apakah malaikat itu mau apa kalau ku beset sekalian kulit kepalanya? Bukannya aku tak suruh kau ke sana, seandainya mau berangkat sudah sepantasnya kalau beri kabar dulu pada hujian sana, ujar Ciu Pian Tian, lagi pula persoalan ini menyangkut murid murtad dari si Tai Sian Seng, sudah sepantasnya kalau kau pun kasih kabar pula kepada si Tai Sian Seng. Begitu Ciu Pian Tian mengungkap soal istrinya, sikap si bongkok sakti ini seketika jadi luluh, bahkan nada perkataan pun jauh lebih halus. Aaaaah benar ucapanmu sedikit pun tidak salah ia membenarkan, namun apa yang harus ku katakan kalau mengatakan Tong Pui Pek Bocah Keparat ini terjadi peristiwa di luar dugaan ia tentu bersedih hati. Ajukan saja alasan yang rasanya rada sesuai, baiklah, tentang si Tai Sian Seng sana, terpaksa harus merepotkan dirimu untuk memberi kabar, kata si bongkok. Sakti sambil mengangguk. Nona cilik, kemarilahkah sangat berguna untukku. Si Soatang tidak mengerti apa maksud ucapan dari si bongkok sakti, belum sempat ia bertanya tangannya sudah ditarik untuk diajak pergi, gerakannya cepat seakan diajak terbang di angkasa saja. Angin menderu entah berapa jauh telah mereka lewati, tahu si bongkok sakti itu berhenti di suatu lembah gunung yang indah. Sekeliling lembah tertutup oleh bukit yang menjulang tinggi ke angkasa, ia tak tahu si bongkok sakti itu masuk dari mana di tengah lembah terdapat dua sumber air yang menciptakan sebuah sungai kecil langsung menuju sebuah telaga yang indah dan berair jernih, pohon siang merata di seluruh bukit, puluhan ekor burung bangau bermain di tepi telaga, suatu pemandangan yang menawan hati. Sebelah timur telaga terbentang sebuah tanah lapang yang penuh dengan bunga aneka warna, maju tidak seberapa jauh merupakan sebuah hutan bambu, di tengah hutan bambu berdiri beberapa petak rumah bambu. Sejak kecil si soatang dibesarkan di luar perbatasan yang dingin dan gersang, walaupun sejak memasuki perbatasan banyak pemandangan indah yang telah ia lihat, namun pemandangan seindah dan sehebat ini belum pernah dijumpai. Yang membuat ia tercengang adalah bangunan rumah si bongkok sakti itu, ditinjau dari wataknya yang begitu berangasan dan kasar, tak nyana bisa memiliki tempat kediaman begitu tenang, indah dan menawan hati. Setelah berhenti berlari si bongkok sakti berpesan, Hei, dengarkan baik berada di hadapan istriku jangan. Sekali kau sebut tentang kematian Tong Puipek, kalau tidak akan kukubur dirimu hidup, bisa diingat. Wajah si bongkok sakti yang sadis dan seram ditambah ancaman yang begitu mengerikan, membuat seluruh tubuh sang gadis gemetar keras. Aku tahu, aku tahu buru sahutnya. Demikianlah si bongkok sakti lantas menarik tangan si soatang untuk diajak memasuki hutan bambu. To'ako apakah kau sudah pulang tiba terdengar suara seorang nyonya yang lembut, halus dan merdu berkumandang datang. Benar, T'u'lo'o'je'e bukan tandinganku. Hanya dalam sekejap metu aku berhasil menangkan tiga set permainan. Akhirnya ia berlalu dengan kepala terlunglai. Suatu hal membuat si soatang kaget bercampur tercengang sewaktu mengucapkan katanya barusan si bongkok sakti menunjukkan sikap halus, ramah dan begitu menarik. Jauh berbeda dengan sikapnya yang bengis sadis dan kasar semacam tadi. Nah-nah to'ako, kembali kau membohongi diriku agar hatiku gembira, terdengar perempuan itu tertawa merdu aku tahu. Dalam permainan catur melawan T'u'je'e ko yang kalah tentu kau, tidak mungkin kau bisa menang. Merah padam selembar wajah si bongkok sakti, ia jadi begitu jengah, seakan bocah cilik yang ketangkap basah sedang melakukan perbuatan salah, keadaannya sangat menggelikan sekali. Setelah berdiri dengan beberapa saat lamanya si bongkok sakti maju mendekat dan berkata, Adiku sayang, ada satu persoalan ingin ku beritahukan kepadamu. Kau ada urusan apa katakan saja kepadaku didengar dari suaramu, kembali kau hendak membohongi diriku, to'ako, benar bukan? Makin merah selembar wajah si bongkok sakti sehingga hampir seperti babi panggang, buru ia goyangkan tangannya berulang kali. Bukan titik bukan? Si iso atang yang selama ini berdiri di samping, hatinya dibikin keheranan setengah mati, pikirnya. Persoalan aneh yang ada di kolong langit sungguh banyak sekali macam si bongkok sakti yang tak takut langit, tak takut bumi, ilmu silatnya begitu lihai dan sifatnya begitu kasar dan berangasan, ternyata begitu penurut, halus dan dibikin gelagapan di depan istrinya, sungguh aneh. Dalam pada itu terdengar suara langkah kaki dari balik hutan bambu, diikuti munculnya seorang perempuan berbaju putih dengan membawa sebuah bambu, langkahnya amal lambat sekali. Lama memakai baju warna putih mulus dan tipis, langkahnya lambat di tengah hembusan angin gunung yang sepoi keadaannya mirip bidadari turun dari kahyangan. Perempuan itu berusia 40 tahunan, kulitnya putih mulus, wajahnya cantik, sepasang matanya memandang ke depan dengan mendolong, sedangkan biji matanya sama sekali tidak bergerak, siapapun akan tahu dia adalah seorang buta. Ketika melihat istrinya munculkan diri, si bongkok sakti makin gelisah dibuatnya, ia garuk sana garuk kemari dengan hati tak tenteram. Perempuan itu terus berjalan ke depan dan berhenti 5-6 depa di hadapan si bongkok sakti, wajahnya halus, tenang dan penuh senyuman, sama sekali berbeda dengan keadaan suaminya. Setelah berdiri tegak ia berkata, Baiklah, to aku kau hendak mengucapkan persoalan apa. Tanda tanya sekarang katakanlah kepadaku. Si bongkok sakti makin jengah buru sahutnya, adikku sayang aku bukan sedang berbohong, kau tahu bukan kalau di sampingku ada orang lain? Aku tahu perempuan itu mengangguk, didengar dari hembusan napasnya, dia tentu seorang nona yang amat cantik, lincah dan cerdik. Begitu ucapan tadi diutarakan, si soat ang tersentak kaget, buru ia maju ke depan sambil menjura. Menjumpai Elo Ociyampoe. Sembari berkata dalam hati ia tercengang, terangan ia tahu perempuan itu adalah seorang buta, sedang ia berdiri di sana bukan saja tidak buka suara bahkan maju selangkah pun tidak bagaimana dia bisa tahu kalau dia adalah seorang perempuan suatu kejadian yang mencengangkan hati. Nona, aku rasa kau pun pernah belajar silat, bukankah begitu tak usah banyak adat? Ujar perempuan itu sambil lantas menjura. Benar, aku pernah ikut ayah belajar ilmu silat. Adikku sayang, ujar si bongkok sakti sambil kesempatan itu, ayahnya dibunuh mati oleh musuh besarnya, ia datang mohon diriku untuk balaskan dendam tersebut. Mau tak mau aku harus pergi, karena itu paling sedikit aku harus tinggalkan dirimu selama setengah bulan. Dengan tenang perempuan itu mendengar perkataannya sampai selesai, setelah itu baru tersenyum. To'ako, cerita bohongmu ini disusun kurang sempurna, tak dapat membohongi diriku. Bagaimana kurang sempurna susunannya tanya si bongkok sakti cemas. Begitu ucapan ini diutarakan, bahkan si so'atang pun hampir tertawa dibuatnya, terangan ia sudah mengaku telah berbohong dalam ucapan barusan, sementara ia sendiri masih belum merasa. Tentu saja si so'atang tak berani tertawa, dengan sekuat tenaga ia menahan rasa geli itu dalam hatinya. To'ako, kau jangan marah, ujar perempuan itu sambil tertawa. Coba kau pikir, seandainya ayah nona ini tidak kau kenal, manakah suka membalaskan dendamnya sedang kalau kau kenal mengapa aku tidak tahu. Si bongkok sakti tersudut oleh ucapan itu, seketika itu juga ia membungkam dalam seribu bahasa kembali perempuan itu tertawa. To'ako sebenarnya apa sebabnya kau hendak meninggalkan tempat ini cepat katakan padaku. Si bongkok sakti amat malu, mendadak dari rasa malu ia jadi gusar teriaknya keras. Neneknya, maknya, lebih baik kau jangan bertanya. A-a-a-ai, perempuan itu menghela nafas panjang. To'ako, kau adalah suamiku, sedang aku adalah istrimu, kau hendak meninggalkan diriku. Seumpama aku tidak bertanya. Hal ini mana boleh jadi. Hati si bongkok sakti melunak kembali. Benar, benar. Harus bertanya. Harus ditanya. Memang patut ditanya. Patut ditanya. Nah kalau begitu katakanlah sekarang. Tentang soal ini titik A-a-ai adiku Tong Puipek telah mengalami celaka di luar perbatasan. Sewaktu mengajak si Soatang memasuki hutan bambu tadi ia berpesan wanti kepada gadis itu untuk jangan mengungkap persoalan tentang Tong Puipek, bahkan mengancam hendak menguburnya hidup. Namun sekarang, setelah ia berbohong rahasia itu malah ia sendiri yang mengaku terus terang di hadapan perempuan itu. Mendengar Tong Puipek mengalami celaka seluruh tubuh perempuan itu gemetar keras, air mukanya berubah pucat pias bagaikan mayat. Apa? Prek, Jie mengalami celaka di A-a-a-a-a-i peristiwa apa yang menimpa dirinya? Nona ini yang datang memberi kabar. Tiba perempuan itu maju ke depan dan menangkap tangan si Soatang, gerakannya lambat sekali namun sangat tepat dan telak. Nona ujarnya dengan suara gemetar. Apa-apa titik kejadian apa yang telah menimpa dirinya cepat beritahu kepadaku? Dalam keadaan seperti ini si Soatang dibikin serba salah, saya umpama ia mengaku secara terus terang, si Bongkok Sakti tentu naik pitam namun kalau tidak diutarakan ia merasa salah, tak kuasa ia melirik sekejap ke Arab si Bongkok Sakti berangasan. Pada saat itu si Bongkok Sakti pun sedang mengerling ke arahnya memberi tanda. Bagaimanapun dasarnya si Soatang adalah seorang manusia cerdik, ia segera dapat menangkap makna lirikan itu, tanpa ragu lagi sahutnya. Tong Pui Toako terluka. A-a-a dia terluka apakah sangat parah? Tidak, tidak terlalu parah. Lalu apa sebabnya tidak kau hantar pulang ke rumah? Mengapa kau berangkat seorang diri? Walaupun lukanya tidak begitu parah, namun tak sanggup melakukan perjalanan jauh sebab hal ini bisa mendatangkan celaka baginya. Dia sekarang dia berada di mana kembali si Soatang melirik sekejap ke arah si Bongkok Sakti berangasan sementara dalam hati mengeluh. Dia titik dia ada di kaki gunung Soatang sahutnya kemudian sekarang sedang merawat lukanya di rumah seorang teman. Setelah mengetahui pemuda itu selamat perempuan itu melepaskan sang gadis dan putar badan kepada si Bongkok Sakti serunya. Toako, nah berangkatlah cepat titik bawa dia pulang, lebih baik merawat lukanya di rumah saja. Toako, aku mohon kepadamu. Adiku, apa maksud ucapanmu? Tentu saja aku segera berangkat, dan kemudian cepat kembali. Si Soatang kembali dibuat tercengang, ia tahu Tong Puipe adalah murid si Bongkok Sakti berangasan, dengan demikian istri si Bongkok Sakti adalah seunio dari Tong Puipe. Tapi apa sebabnya perempuan itu malah mohon bantuan si Bongkok Sakti untuk menolong Tong Puipe? Mungkinkah di antara mereka bertiga pernah terdapat suatu hubungan yang aneh sekali? Meskipun dalam hati menaruh curiga, gadis itu tak berani banyak bertanya. Adiku, aku hendak berangkat kembali si Bongkok Sakti berseru. Kau, kau sendiri pun harus berhati, seandainya aku memiliki ilmu silat tentu akanku sertai kepergianmu ini. Lebih baik kau menantikan kabar baikku di sini saja, aku akan tinggalkan Nona Soatang untuk menemani dirimu, asalkan Tiong Tiaw Semyu ada waktu, tentu mereka datang menjenguk dirimu, nah, aku pergi dahulu. Tanda seru. Sembari berkata dengan berat hati ia mundur selangkah demi selangkah ke belakang, kemudian putar badan dan laksana kilat berlalu dari sana, dalam sekejap mat selenyap tak berbekas. Setelah si Bongkok Sakti berlalu, dalam hutan bambu itu tinggal si Soatang serta perempuan itu dua orang. Sambil mencekal tangan sang gadis, ujar perempuan itu. Kemarilah, ceritakan kisah tentang Tong Po Cipek, kepadaku. Si Soatang amat bersedih hati, namun ia menjawab juga. Baik Ciampoe. Ah tak usah menyebut diriku sebagai Ciampoe bagaimanapun aku tak kenal ilmu silat, sedang si berangasan si Au, nona si Yee, coba ceritakan bagaimana kau bisa kenal dengan Tong Pui Pek. Bibihu berhubung Tong Pui Toako harus menolong aku, maka ia mengikat dendam dengan seorang yang bernama Louis Sen. Aaai, manusia yang bernama Louis Sen itu apakah berkepandayan sangat lihai? Kepandayannya sih tak bisa menandingi Tong Pui Toako, namun siasat serta akal liciknya banyak sekali. Tong Pui Toako kena dibokong olehnya, karena itu ia terluka parah. Sembari berkata kedua orang itu berbareng menerobosi hutan bambu, beberapa kali Soatang ingin membimbing perempuan itu namun setiap kali ditolaknya dengan halus. Begitulah mereka berdua memasuki hutan bambu dan tiba di depan beberapa pucuk rumah bambu yang sunyi dan bersih itu. Perempuan itu berhenti di depan rumahnya, kemudian berkata, Nonasi beritahu kepadaku, sebenarnya bagaimana keadaan Tong Pui Toako? Mendapat pertanyaan seperti ini secara mendadak, jantung si Soatang berdebar kerasia jadi kebuakan dibuatnya. Kan tadi sudah ku katakan dia, dadanya terluka parah. Nonasi apakah hubungan kalian berdua sangat ratanya perempuan itu lagi sambil mencekal tangan si Soatang B benar? Aaai.engkoh berangasan memang sangat baik terhadap diriku, Namun, namun seandainya Tong Pui Toako tertimpa nasib malang maka aku titik aku. Bicara sampai di situ ia menangis terisak, walaupun ucapannya tidak diteruskan, namun si Soatang pun mengerti apa yang hendak diucapkan lebih jauh. Rasa curiga yang menyelimuti benak si Soatang makin tebal sejak semula ia dapat menemukan kalau adanya hubungan istimewa antara perempuan ini dengan Tong Pui Toako, kini setelah melihat ia menangis, curiganya makin menghebat. Pastilah hubungan kedua orang itu bukan terbatas sampai hubungan murid dengan ibu gurunya belaka. Walaupun dalam hati keheranan, si Soatang tidak enak banyak bertanya, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Setelah menangis beberapa saat lamanya, perempuan itu baru melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruangan dan duduk di atas sebuah kursi bambu. Si Soatang rada kebuakan dibuatnya, terpaksa ia hanya berdiri tegak dihadapannya dengan wajah mendelong. Lewat beberapa saat kemudian terdengar perempuan itu berkata kembali, nonasi, mungkin kau tidak tahu, Tong Pui Pa adalah putraku. Si Soatang sangat terperanjat, untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus dilakukan, beberapa waktu kemudian ia baru berkata, Kau titik tadi bukankah kau beritahu kepadaku, kalau lihwi eciampu eciop? Benar, namun Tong Pui Pa ku lahirkan sebelum menikah dengan Toa Ko Bongkok. Si Soatang merasa amat jengah, bagaimanapun dia masih gadis perawan bahkan barusan saja berkenalan dengan perempuan ini namun perempuan itu sudah mengajak dia untuk membicarakan banyak persoalan yang seharusnya tidak pantas diceritakan kepada orang lain. Si Soatang tak bila mengatakan ia-ia kecuali berseru. Oh 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 titik kiranya demikian. Kembali perempuan itu menghela nafas panjang. Nonasi, perkataan semacam ini sebetulnya tidak pantas bagiku untuk menceritakan kepada orang lain, namun berhubungkah sangat baik terhadap Tong Pui Pa makaku utarakan kepadamu. Bibi, kau terlalu merasa khawatir, aku pikir setelah Ciampuai berangasan tiba di luar perbatasan, ia tentu bisa membawanya pulang. Nonasi seandainya kau berjumpa lagi dengan dirinya, jangan sekali menceritakan apa yang ku utarakan kepadamu barusan kepadanya, selama ini ia tak tahu kalau aku adalah ibu kandungnya. Bibi, mengapa kau mengelabui dirinya? Tanya gadis itu dengan nada tercengang. Perempuan itu menghela nafas panjang, ia membungkam dalam seribu bahasa. Mengetahui perempuan itu tentu mempunyai rahasia yang tidak enak diceritakan kepada orang lain, si soatang pun tidak bertanya lebih jauh. Kedua orang itu duduk saling berhadapan dengan mulut membungkam, suasana hening, sunyi sepi. Beberapa saat kemudian perempuan itu baru berkata lagi. Berada bersama diriku, tak usah kau repot melayani segala keperluanku, walaupun sepasang mataku buta namun sudah lama tinggal di sini, ketajaman perasaanku tidak kalah dengan pandangan mata orang lain, hanya sayang aku tak bisa melihat dirimu. Bicara sampai di situ mendadak ia membungkam dan pusatkan perhatiannya untuk mendengar. Eh, sungguh aneh sekali, kenapa ada orang datang pada saat ini si soatang tidak mendengar apapun juga. Ia jadi tertegun dibuatnya. Apa yang telah berhasil kau dengar apakah ada sesuatu? Benar, ada dua orang datang mendekati rumah kita, mungkin Tiong Tiaw Sam Yew datang menjenguk dirimu. Tidak, tidak mungkin buru perempuan itu menggeleng. Seandainya orang yang sudah kenal, maka sejak semula mereka sudah buka suara. Si soatang jadi sangat terperanjat. Apakah di tempat ini seringkali kedatangan orang yang tidak dikenal tanyanya? Tidak, selama sepuluh tahun aku berdiam di sini baru untuk pertama kali ini tempat kediamanku. Kedatangan orang luar ditinjau dari langkah kakinya yang ringan dan cepat, jelas orang itu adalah tokoh dunia persilatan. Kau tak usah gelisah biarlah aku yang menghadapi kedatangan mereka. Kau, bagaimana kau bisa tahu kalau hatiku sedang gugup dan gelisah? Tanya gadis itu sambil tertawa getir. Dari napasmu yang memburu, walaupun aku tak dapat melihat bagaimanakah perubahan airmu kamu pada saat ini, namun aku dapat mendengar semua gerak gerikmu dengan jelas. Coba kau dengar, bukankah langkah kaki kedua orang itu sudah semakin mendekati kediaman kita? Dengan pusatkan perhatiannya si soatang mendengarkan namun kecuali angin sepoi yang berhembus lewat menimbulkan suara berisik dari bambu yang bergoyang. Tidak ada suara lain bergema memecahkan kesunyian. Lama sekali ia memperhatikan namun tidak menangkap sesuatu pun. Tidak ada aku. Tidak ada. Belum selesai ia berbicara, mendadak ia mendengar adanya suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Langkah kaki itu datangnya sangat cepat dan gesit. Dalam sekejap mati mereka sudah makin dekat, diikuti dari luar hutan bambu berkelebat lewat bayangan manusia. Mereka sudah datang bisik si soatang lirih. Apakah kak sudah menemukan mereka? Tanya perempuan itu dengan suara lirih pula. Tidak begitu jelas, sebab hutan bambu terlalu rapat, namun aku sudah dapat melihat warna pakaian yang mereka kenakan. Dan agaknya mereka memakai baju warna biru. A-a-a-a salah satu di antaranya mencekal sebilah golok yang memancarkan cahaya tajam. Perempuan itu segera tertawa getir. Barusan saja engkau bongkok berangkat, sudah ada orang asing mendatangi tempat ini, sungguh aneh sekali. Apakah perlu aku kejar kembali si ciam puei berangasan yang barusan berangkat? Tidak usah, kau takkan berhasil menyandak dirinya, kita lihat saja apa yang hendak dilakukan kedua orang ini. Kembali si Soatang menoleh ke arah kedua orang itu, tampak mereka berdua sedang menyingkap daun bambu dan berjalan makin mendekat. Tingkah laku mereka berdua sangat hati selangkah demi selangkah mereka maju mendekat, sementara senjata tajam disiapkan dalam cekalan. Tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di depan rumah, sementara si Soatang dapat melihat jelas raut wajah mereka berdua, kedua orang itu adalah lelaki setengah baya. Perayawakan kedua orang itu tidak begitu tinggi namun kekar penuh berotot, mereka berhenti dua tombak di depan rumah. Setelah saling bertukar pandangan sekejap, salah satu di antaranya berteriak lentang. Apakah si Bongkok sakti berangasan ada di rumah? Tentu saja tak ada di rumah jawabnya si Bongkok dengan suara halus dan tenang. Seandainya dia ada di rumah, kalian berdua tak mungkin bisa mendekat tempat ini, bukankah begitu? Si Soatang yang bersembunyi di samping jendela dapat melihat keadaan di luar dengan amat jelas, tampak air muka kedua orang itu berubah hebat, salah satu di antaranya kembali bertanya. Kalau begitu ada tentunya nyonya si Bongkok sakti bukan titik. Sedikit pun tidak salah, entah siapakah kalian berdua? Kedua orang itu sama tertawa kering, selangkah demi selangkah kembali mendekati gubuk itu sampai lima-enam langkah. Hujien tak usah bertanya siapakah kami, ada seseorang mengundang Hujien untuk pergi menjumpainya, kata mereka berbareng. Sepasang mataku sudah buta, siapapun tak dapat kulihat lagi, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Tidak bisa jadi, orang itu sudah berpesan kepada kami seandainya Hujien tak mau pergi maka terpaksa kami harus mengundang dengan kekerasan, harap Hujien jangan menyalahkan kami. Hehehe, walaupun Tuo Chuto aku tak ada di rumah, namun ia bakal pulang juga, di antara kalian berdua apakah merasa sanggup untuk menandingi dirinya? Tanda tanya serunyonya si Bongkok sakti sambil tertawa dingin, aku lihat lebih baik kalian berdua cepat berlalu, setelah ia kembali aku akan menganggap tak pernah terjadi suatu persoalan apapun, saat itu kalian berdua masih bisa melewati hidup dengan aman tenteram. Air muka kedua orang itu berubah tiada hentinya, lewat beberapa saat kemudian mereka baru menghela nafas panjang. Kami pun dipaksa orang untuk berbuat demikian, katanya. Keadaan kami serba salah entah bagaimana baiknya, kami harap Hujien suka pergi sejenak saja kami tanggung takkan terjadi peristiwa apapun. Sementara itu si Soat Ang telah mempersiapkan cambuk lemasnya di tangan, tempat mereka berdiri tepat di belakang pintu seandainya kedua orang itu bertindak nekat dan menerjang masuk ke dalam ia siap melancarkan serangan bokongan. Oleh karena itu ia tahan nafas agar jangan kedengaran sedikit suara pun. Sudah ku katakan aku tidak ingin berjumpa dengan siapapun, mengapa kalian banyak bicara serunyonya si Bongkok? Kedua orang itu saling tukar pandangan kemudian berjalan ke depan. Seandainya Hujien benar tak mau pergi, terpaksa kami berdua harus membuat salah kepada si Bongkok sakti dan paksa Hujien untuk pergi ke sana. Mendengar ancaman itu nyonya si Bongkok tertawa geli, terhadap ketenangan yang diperlihatkan perempuan itu, diam si Soat Ang yang ada di samping merasa sangat kagum. Karena ia tahu kedatangan kedua orang itu membawa maksud tidak baik, jelas suatu bencana kemungkinan besar akan menimpa dirinya, namun nyonya si Bongkok sakti ini masih tertawa seakan tak pernah terjadi suatu apapun, suatu ketenangan yang patut dipuji. Bagus sekali terdengar perempuan itu berseru, tolong tanya siapakah nama besar kalian berdua? Berani benar menyalahisi Bongkok sakti, aku pikir kalian tentu manusia luar biasa. Kedua orang itu tertawa sahutnya. Kami hanya prajurit tak bernama, lebih baik tak usah kami sebutkan siapakah nama kami. Bicara sampai di situ salah seorang di antaranya telah mendorong pintu ruangan tersebut setelah membuka pintu ia tidak langsung masuk badannya berhenti di luar sedangkan pedangnya segera didorong ke dalam, ujung pedang mengancam depan dadanyonya si Bongkok sakti itu. Pada waktu itu si Soat Ang sedang berdiri di belakang pintu, jaraknya dengan pedang tersebut cuma terpaut dua di pablaka. Ia bisa melihat pihak lawan, sebaiknya orang itu tak dapat melihat dia yang bersembunyi di situ. Setelah orang itu menempelkan ujung pedangnya di depan dada perempuan tadi, kembali serunya. Nyonya si Bongkok, terpaksa kami harus melakukan kesalahan terhadap dirimu. Belum habis ia berbicara, mendadak si Soat Ang putar pergelangannya, cambuk lemas yang berada di tangannya dengan disertai hembusan angin tajam menyambar ke arah lengan orang itu. Kepandaian si Soat Ang dalam permainan cambuk tidak lemah sewaktu berada di benteng Tianit P.O. seringkali ia berlatih ilmu cambuk tersebut melawan puluhan ekor anjing serigala, dengan telak serangan cambuk tadi bersarang di atas pergelangan tangan orang itu. Terang titik cekalannya jadi kendor, dan pedang itu jadi terjatuh ke atas tanah, sementara di atas pergelangannya tertera bekas cambuk yang merah sebab membengkak sakitnya luar biasa. Saking tak tahannya orang itu menjerit keras dan meloncat mundur ke belakang dengan sempoyongan. Cepat lari, cepat lari, teriaknya keras titik. Si Bongkok Sakti ada di dalam rumah. Namun rekannya masih tetap tenang terdengar ia berseru. Eeei, kenapa kau bukankah si Bongkok Sakti telah berlalu, bukankah kita berdua melihatnya dengan metu kepala sendiri titik? Tangan orang itu gemetar keras badannya sempoyongan keringat dingin setetes demi setetes mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Coba kau lihat ia berseru, pergelangan tanganku jadi begini, kemungkinan besar si Bongkok Sakti telah kembali dengan melalui bukit sebelas belakang. Jangan bicara sembarangan, hardik rekannya seumpamanya si Bongkok Sakti berada di sini, miscaya ia sudah tunjukkan diri dan mirobek kita jadi dua bagian, apakah kau lupakan gelarnya, dia disebut orang si Bongkok Sakti yang berangasan. Aku lihat mungkin ada orang lain sedang main gertak terhadap kita. Bicara sampai di situ ia lantas pertinggi suaranya dan berteriak. Sahabat dari aliran manakah yang berada di dalam ruangan persoalan ini tidak ada sangkut lautnya dengan dirimu, aku harap kalian jangan campur tangan, kalau tidak miscaya kami tak akan sungkan lagi terhadap dirimu titik. Ingin sekali si Soatang buka suara menjawab pertanyaan itu, namun dengan cepat sinyonya Bongkok sudah memberi tanda kepadanya agar jangan bersuara, diikuti perempuan itu berkata, kalian berdua sudah tahu Lihai dia adalah seorang sahabat karib dari Toako Bongkok, selama hidup orang ini paling pantang berjumpa dengan manusia asing macam kalian berdua oleh karena itu barusan memberi sedikit peringatan kepada kalian, kalau kamu berdua masih dekat juga, ya apa boleh buat lagi. Diam si Soatang kagum akan ucapan nyonya Bongkok ini, maka ia membungkam, keadaannya semakin misterius, pihak lawan pun semakin was-was terhadap dirinya. Terdengar kedua orang itu dengan wajah merengek berseru. Nyonya Bongkok kau pasti tahu bukan bagaimanakah tabiat orang itu, seandainya kami gagal mengundang kehadiranmu, mungkin baru saja tinggalkan tempat ini, jiwa kami berdua sudah melayang. Air muka perempuan itu dalam sekejap metu berubah pucat pias bagaikan mayat, tubuhnya gemetar keras sedang keringat mulai mengucur keluar. Melihat hal tersebut si Soatang kehranan, ia tahu jelas perempuan itu sama sekali tidak takut, namun apa sebabnya secara tiba berubah jadi begini tentu dibalik ucapan orang itu terselip suatu masalah yang tak ingin dia ketahui. Namun apa yang diucapkan kedua orang itu mengapa ia gagal untuk menemukan keistimewaan tersebut? Terdengar lelaki yang terluka pergelangan tangannya itu berkata, Nyonya Bongkok, hitung kau telah mengorbani jiwa kami, bagaimanapun juga kau kan kenal dengan dirinya, sedang si Bongkok sakti pun tak ada di rumah, pergilah jumpai sekejap dirinya. Belum habis ia berkata, Nyonya Bongkok yang duduk di atas kursi mendadak jatuh tertelungkup ke atas tanah, ternyata ia jatuh tak sadarkan diri. Si Soatang terkesiap, buru ia maju dan memayang Nyonya itu. Namun, baru saja ia memayang bangun perempuan itu, mendadak dari belakang punggung terasa angin tajam menyambar datang, jelas ada orang sedang melancarkan bokongan. Si Soatang terkesiap cambuknya kontan dibalik balas menyerang ke belakang diikuti badannya berputar kencang. Tampak kedua orang lelaki itu sudah berada di dalam ruangan ketika menjumpai diri si Soatang, tak kuasa mereka berseru berbareng. Siapakah nona? Si Soatang tidak ingin banyak bicara dengan orang itu, pergelangannya berputar cepat. Sereet! Sereet! Sereet secara beruntun ia mengirim tiga buah serangan berantai. Angin serangan menderu cahaya kilat menyambar kian kemari, bayangan cambuk memenuhi angkasa, kedua orang itu terdesak hebat, dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Pepatah kuno mengatakan, sekali bergebrak akan diketahui berisi atau tidak, tiga buah serangan berantai dari. Si Soatang walaupun gencar dan dasyat, permainan cambuknya boleh dikata sempurna, namun bukan termasuk ilmu silat kelas satu. Dalam sekilas pandang, kedua orang itu berhasil menemukan banyak titik kelemahan di antara permainan cambuknya. Kedua orang itu saling bertukar pandangan, kemudian salah satu di antaranya berkata, Nona, kami tiada bermaksud jahat terhadap diri Nyonya Bongkok, harap kau berlega hati. Kalian tak usah banyak bicara, teriak si Soatang dengan gusar. Tadi Nyonya Bongkok sudah berkata tidak akan berlalu mengikuti kalian, buat apa kalian ngacobelo terus di sini? Melihat gadis itu tak bisa ditundukan dengan kata, orang itu segera mencabut keluar pedangnya dan maju mendekat dengan langkah lebar. Si Soatang semakin gusar, tiba teriaknya sambil memainkan cambuk. Cambuknya kembali menyapu ke depan disertai angin tajam, namun gerakan tubuh musuhnya cukup lincah berkelit ke samping diikuti pedangnya menusuk secara beruntun mengirim dua tusukan ke arah belakang. Mengambil kesempatan bagus itulah, orang tadi bergerak ke depan, sekali sambar ia telah memayang tubuh Nyonya Bongkok kemudian dibawa keluar dari dalam ruangan. Gerakan orang itu cepat bagaikan kilat, menanti gadis itu berhasil menegakkan tubuhnya, orang itu dengan memayang Nyonya si Bongkok telah mengundurkan diri keluar ruangan. Si Soatang tidak menyangka ilmu silat kedua orang itu sangat lihai, hatinya terperanjat dan buru mengejar keluar. Baru saja badannya bergerak, lelaki yang berdiri di depan pintu itu segera memapaki kedatangannya, seret-seret beruntun tiga tusukan kilat dilancarkan ke depan, hawa pedang memenuhi ruangan, jalan maju si Soatang seketika terbendung rapat. Si Soatang makin terperanjat, saat itulah ia baru sadar dia bukan tandingan dari kedua orang itu, namun Nyonya si Bongkok kena ditangkap oleh mereka, bagaimana pertanggungan jawabnya jika si Bongkok sakti kembali dia pasti akan celaka. Suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia teringat untuk pergi dari sana. Mendadak suara gelak tertawa berkumandang dari tempat kejauhan, suara itu makin lama makin mendekat dan cepatnya sukar dibayangkan dengan kata, gelak tertawa tersebut amat nyaring dan lantang membuat siapapun merasa hatinya bergebar. Buru si Soatang mendungak keluar, tampak seorang sastrawan berusia setengah bayatau sudah muncul di dalam hutan bambu itu. Walaupun usia si sastrawan setengah bayatau itu sudah hampir mendekati 50 tahunan, namun wajahnya masih kelihatan ganteng, gagah dan romantis, gerak-geriknya menimbulkan simpatik bagi siapapun. Begitu tiba di sana, sastrawan berusia setengah bayatau itu tertawa tergelak, kemudian tegurnya. Guat Hun, kau masih saja seperti dahulu, gemar akan tanaman bambu. Mendadak ia berseru tertahan, kepalanya berpaling memandang ke arah kedua orang lelaki itu lalu tegurnya. Aku kan suruh kalian berdua mengundang perempuan ini secara hormat dan ramah siapa suruh kalian mensret seperti itu. Sambil bicara tangannya menuding ke arah lelaki tersebut, seketika itu juga air muka mereka berubah jadi pucat keabuan, sepasang lutut jadi lemas hingga tak kuasa lagi mereka jatuh berlutut di atas tanah. Dia, dia jatuh, jatuh pingsan, oleh karena itu aku, aku memayangnya keluar. Sepasang alis lelaki setengah bayat itu berkerut selintas hawa membunuh yang menggidikan hati terlintas terbayang di atas wajahnya. Sekalipun hanya sekilas matu namun cukup membuat siapapun bergidik dan terkencing. Lelaki yang berlutut di atas tanah itu gemetar semakin keras, dengan gigi saling beradu ia anggukan kepalanya berulang kali, serunya, ampun, ampun, ampun. Jelas saking takutnya sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, waktu itu si Soat Ang telah berada di dalam ruangan, namun ia tertegun setelah menjumpai kejadian itu, ia tidak tahu siapakah kedua orang lelaki yang datang mengundang nyonya si bongkok sakti itu, namun ia mengerti ia sadar ilmu silat kedua orang ini sangat lihai dan jauh berada di atasnya, atau paling sedikit ilmu silatnya sejajar dengan kepandaian silat ayahnya almarhum, atau dengan perkataan lain mereka adalah jago kelas wahid dalam dunia persilatan. Tapi apa sebabnya mereka begitu ketakutan sampai menunjukkan keadaan macam begini? Berada dalam keadaan seperti ini, si Soat Ang sendiri pun bingung, haruskah ia munculkan diri atau bersembunyi terus jantung berdebar keras menahan ketegangan yang menjekam. Selintas hawa membunuh telah lenyap dari wajah sastrawan setengah bayak itu, dengan sepasang alis berkerutia berkata, Kau pun terhitung jago kelas wahid di dalam dunia persilatan. Kenapa begitu jari macam gentong nasi baik? Baiklah mengingat kalian bersikap hormat kepadaku selama ini akan ku beri jenazah yang utuh buat kalian. Ketika itu sambil langgukan kepala, orang itu mi rengek minta ampun. Namun setelah ucapan ini diutarakan badannya jadi kaku, metel, terbelalak mulut melonggol sementara keringat dingin mengucur makin deras. Begitu selesai bicara, sastrawan setengah bayak itu segera mengebaskan ujung bajunya ke depan. Kebutan ini tidak begitu kuat terdengar. Sereat angin dingin menyambar lewat, ujung baju lelaki setengah bayak tadi tahu sudah berkelebat lewat melalui batok kepala orang itu. Keraak kebutan yang lemah lembut dan disangka suatu gurawan oleh si Soat Ang tadi bersarang di atas batok kepala orang itu dengan telak sekali, tanpa banyak suara lagi orang itu roboh ke atas tanah, di atas batok kepalanya muncul sebuah bekas luka yang dalamnya ada setengah cun seperti batok kepala itu terjepit oleh papan besi belaka. Demikianlah, tanpa mengeluarkan suara dan di dalam waktu singkat, selembar jiwa telah melayang. Begitu rekannya mati, lelaki kedua jadi ketakutan setengah mati, air mukanya berubah semakin hebat, terdengar orang itu dengan suara serak merengek lirih. Kami tidak melakukan kesalahan, kau, mengapa kau turun tangan begitu keji? Oh, jadi kau tidak puas jengek si sastrawan setengah bayak itu dengan suara dingin, lambat ia angkat kepala. Orang itu menjerit aneh, mendadak sepasang tangannya bergerak berbareng, tujuh, delapan macam senjata rahasia berkilauan memenuhi angkasa dengan dasyat mengurung tubuh orang itu, sementara pedangnya pun bergerak cepat menusuk ke ulu hati sastrawan tadi. Melihat datangnya serangan sastrawan setengah bayak itu tertawa dingin, ujung bajunya bergerak cepat. Berraak, 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 diiringi tujuh delapan kebasan, ketujuh delapan macam senjata rahasia itu berbareng menancap di atas ujung bajunya namun dengan cepat memental dan rontok semua ke atas tanah. Seakan senjata rahasia tadi telah menumbuk dinding baja, tak sebatang pun berhasil menembusi tubuh lelaki sastrawan itu. Ketika itulah serangan pedang lelaki itu sudah meluncur datang. Ditingjau dari sikap serta air muka orang itu, tusukan pedangnya ini jelas sudah menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya, bereet ujung baju sastrawan itu kena tersambar dan robek jadi dua bagian. Tidak sampai di situ saja, ujung pedang lelaki itu dengan penuh meneruskan sasarannya menutup kedada lelaki sastrawan itu. Tiba sastrawan setengah bayak itu menghela nafas panjang tangannya bergerak ke depan, dengan jari tengah serta ibu jarinya ia menjepit ujung pedang orang itu. Teriakan kesakitan bergema memecahkan kesunyian, mendadak ia lepaskan pedangnya sambil meloncat mundur ke belakang dari kelima jarinya darah segar mengucur keluar dengan sangat deras sementara ia mundur ke belakang sastrawan setengah bayak itu menyentil pedang rampasan itu ke depan. Kriyit tidak ampun bagaikan anak panah terlepas dari busurnya pedang tersebut membalik langsung meluncur ke arah orang itu menembusi dadanya dan terbenam hingga tinggal gagangnya belaka. Seluruh tubuh orang itu gemetar keras darah segar munkret keempat penjuru sambil mencekal pedang untuk dicabut keluar dari dadanya. Matanya melotot giginya saling gemerutukan, namun ia gagal mencabut keluar pedang itu, akhirnya sambil menjerit ngeri badannya mundur ke belakang dengan sempoyongan kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Demikianlah jiwanya pun berakhir di ujung pedang sendiri. Dalam sekejap metu sastrawan berusia pertengahan itu membinasakan dua orang, air mukanya sama sekali tak berubah dengan wajah penuh senyuman. Dan ia melanjutkan langkahnya mendekati perempuan istri si bongkok sakti itu. Sejak orang yang memayang perempuan itu berlutut, nyonya si bongkok sakti ini menggelepak di atas tanah, namun tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah siuman dan bangun berdiri sampai sekarang. Sastrawan setengah bayak itu dengan wajah penuh senyuman berjalan ke depan nyonya si bongkok sakti, kemudian dengan suara halus sapanya. Guat Hun, Guat Hun apakah kau sudah lupa dengan diriku? Suara sastrawan itu lembut dan menarik hati, begitu mempersonakan hingga sukar dilukiskan dengan kata, membuat siapapun yang ikut mendengar akan merasa nyaman dan terpikat. Si Soat Tang yang ada di dalam rumah tentu saja tahu sastrawan setengah bayak itu sedang berbicara dengan nyonya si bongkok sakti, namun tanpa sebab jantungnya ikut berdebar setelah mendengar ucapan itu. Terdengar si sastrawan setengah bayak itu berkata kembali, Aku suruh kedua orang itu datang untuk mengundang dirimu, tak nyana mereka begitu berani menyalahi dirimu. Coba kau lihat, aku telah membinasakan mereka berdua. Perempuan itu berdiri kaku, ia tak berkutik sama sekali, air mukanya pucat pias titik air mata jatuh berlinang membasai pipinya. Guat Hun kau menangis kau tidak ingin menangis bukan rayu sastrawan itu kembali dengan suara halus, ataukah mungkin karena bisa berjumpa kembali dengan aku, hatimu kegirangan sehingga mengucurkan air mata. Bibir nyonya si bongko itu bergetar, pada mukanya tak kedengaran sedikit suara pun, namun akhirnya meletup juga suara yang begitu tenang, halus dan sama sekali berada di luar dugaan. Aku sama sekali tidak dapat melihat dirimu ia berkata. Guat Hun, apa maksud perkataanmu seru si sastrawan itu setelah melengak sejenak? Apakah kau tak mau memaafkan diriku? A-a-a-i titik ataukah kau tak ingin berjumpa lagi dengan aku? Suara nyonya si bongkok semakin tenang, bahkan ia tertawa dingin. Aku sama sekali tak dapat melihat dirimu, sepasang mataku sudah menjadi buta. Apa sepasang matamu? Teriak sastrawan itu amat terperanjat. Sambil berseru ia maju ke depan, kemudian sambungnya dengan nada cemas. Apakah bongkok si bangsat itu bersikap kurang ajar kepadamu mencelakai dirimu jadi begini bongkok bangsat? Titik. Tanda petik. Belum selesai ia bicara, mendadak nyonya itu ayunkan tangannya ke depan. Pelook sebuah tempelengan keras dengan telak bersarang di atas pipi sastrawan setengah bayak itu. Walaupun nyonya ini tak paham ilmu silat, namun gaplokan ini cukup berat, ketika itu juga muncul lima buah bekas telapak yang merah dan sebab bengkak di atas pipi lelaki itu. Walaupun hanya merah membengkak, cukup membuktikan betapa kerasnya tempelengan nyonya itu barusan. Dengan metu kepala sendiri si Soat Ang melihat betapa sastrawan berusia pertengahan ini membunuh dua orang jago lihai bulim sekaligus, kini melihat ia digaplok keras. Oleh nyonya si bongkok, diam ia ikut khawatirkan buat keselamatan perempuan itu. Terdengar nyonya itu dengan wajah pucat pias berseru sepatah demi sepatah kata. Aku melarang kau maki to aku bongkok di hadapanku, siapapun ku larang memaki dirinya di hadapanku, dia hanya seorang yang benar bersikap baik kepadaku. Sastrawan setengah bayak itu tidak gusar, suaranya masih tetap lemah lembut, halus, merdu dan memikat hati. Bagaimana dengan aku guat hunia bertanya, apakah aku kurang baik terhadap dirimu? Dimana pedangmu serunyonya si bongkok dengan suara gemetar? Ada di punggungku berikan kepadaku. Baik buru ia singkap bajunya dan seret. Sebilah. Pedang segera diloloskan dari sarungnya. Begitu pedang tersebut dicabut keluar, jantung soat ang berdepak makin keras ya. Lihat pedang itu luar biasa dan jauh berbeda dengan pedang biasa, panjangnya hanya dua depan namun memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan mata. Tajamnya pasti bukan main, jelas merupakan sebilah pedang kelas satu. Dengan amat tenang sastrawan setengah baya itu membalik pedang itu, kemudian gagang pedang tadi diserahkan ke tangannya si bongkok. Setelah mencekal pedang di tangan, seluruh tubuhnya si bongkok gemetar keras, ia cekal pedang itu erat kemudian menempelkan ujung pedang tadi ke atas ulu hati si sastrawan tadi. Ia tarik napas panjang, tangannya yang mencekal pedang lambat didorong ke depan ujung pedang makin lama semakin mendekati ulu hati sastrawan itu, dilihat keadaannya seakan ia hendak membinasakan orang itu dalam sekali tusukan. Si soat ang yang melihat kejadian ini jadi melengat, tak kuasa ia berdiri menjublak. Orang buling, siapapun tahu kalau nyonya si bongkok sakti tak pandai bersilat, sedangkan ilmu silat sastrawan berusia pertengahan itu sangat lihai dan dibuktikan sendiri oleh si soat ang dengan macu kepala sendiri. Sewaktu ditampar tadi ia sudah tidak marah bahkan menyerahkan pula pedangnya agar ditusuk oleh perempuan itu. Apa sebabnya yang terjadi mengapa sastrawan itu rela dirinya ditusuk sebenarnya apa hubungan nyonya dengan si sastrawan? Sementara si soat ang disibukan oleh pelbagai pertanyaan yang mencurigakan, terdengar nyonya si bongkok berkata dengan suara lamban. Sejak dahulu aku sudah ambil keputusan untuk membinasakan dirimu, sekarang aku benar hendak membunuh dirimu. Kalau benar kau hendak binasakan diriku, mengapa aku harus melarikan diri? Sastrawan itu tertawa hambar, asalkankah senang, sekalipun aku harus mati di tanganmu, kenapa aku harus takut? Nah, silahkan turun tangan. Tubuh nyonya itu gemetar semakin keras. Kau jangan anggap aku tak berani turun tangan, serunya. Aku hendak membinasakan dirimu dengan tanganku sendiri. Ujung pedang yang dicekal di tangan makin mendekati ulu hati si sastrawan itu. Namun sastrawan itu tetap tak berkelit, ia hanya menyapa, A.A.A.I. Guatun Mendadak nyonya si bongkok itu mengerahkan tenaga dan mendorong pedangnya menusuk ke depan. Di saat pedang itu berkelebat datang, sastrawan setengah bayak itu miringkan badannya ke samping. Kriyit tusukan ini kendali tidak mengenai dada sastrawan itu namun menembusi iganya dengan telak. Ujung pedang mencabut iganya sedalam tiga cun, darah segar segera mengucur keluar membasahi tubuhnya. Si iso atang yang melihat kejadian itu jadi terkesiap. Ilmu silat yang dimiliki sastrawan setengah bayak ini sangat lihai, namun apa sebabnya ia tak berkelit sama sekali ketika ujung pedang nyonya si bongkok sakti itu menusuk datang? Seluruh tubuh nyonya si bongkok itu gemetar keras badannya mundur selangkah ke belakang, kelima jarinya mengendor dan tidak ampun pedang tadi terjatuh ke atas tanah. Titik kau tertusuk ia bertanya dengan nada gemetar. Benar, tusukanmu telah menembusi igaku, seumpama. Kau ingin menusuk diriku sampai mati, nah pungut kembali pedang mustika itu, tambahi satu kali tusukan. Tubuh nyonya itu gemetar semakin keras, terdengar suaranya berubah makin melengking tajam dan tak sedap didengar. Mengapa kau tidak menghindar teriaknya? Mengapa kau tidak merampas pedang itu? Mengapa kau tidak? Tanda petik. Kau ingin menusuk aku sampai mati tukas sastrawan setengah bayak itu dengan tenang aai mati di tanganmu memang bukan suatu pekerjaan yang enak, namun bisa dirindukan dan diingat selalu olahmu jauh lebih baik daripada aku tetap hidup namun kak selalu titik selalu membenci diriku. Belum habis sastrawan setengah bayak itu bicara, dari sepasang metu nyonya itu mengucurkan air metu dengan derasnya tak tertahan ia maju ke depan sambil bertanya. Kau, kau berada di mana? Sastrawan setengah bayak itu merentangkan sepasang tangannya selintas senyuman licik dan keji berkelebat di atas wajahnya. Aku berada di sini sahutnya. Nyonya si bongkok menjerit keras, ia segera menubruk ke dalam pelukannya dan menangis terseduh, sedang sastrawan setengah bayak itu dengan wajah dihiasi senyuman licik merentangkan tangannya memeluk nyonya itu erat. Ketika itulah si soatang dapat melihat bahwa darah sudah berhenti mengalir dari iga sastrawan setengah bayak itu, pakaian di bagian iganya robe, namun justru karena berlubang gadis itu dapat melihat bahwa di antara iganya tergantung sebuah kantongan kulit, dari kantongan itulah darah mengalir keluar. Dia sendiri, sebenarnya sama sekali tidak terluka, tidak aneh kalau senyuman licik menghiasi wajahnya ternyata ia berhasil menipu nyonya si bongkok itu untuk terpikat ke dalam pelukannya. Sebelum terjadinya peristiwa, ia telah menggantungkan kantongan kulit itu lebih dahulu. Hal ini menunjukkan kalau ia sudah tahu bahwa nyonya si bongkok telah buta, dan sengaja ia datang kemari untuk menipu nyonya itu. Tetapi, kalau ia sudah tahu bahwa perempuan itu telah buta mengapa sewaktu nyonya itu mengatakan bahwa matanya buta, sastrawan setengah bayak ini masih memperlihatkan sikap tercengang apa sebabnya? Jelas terbukti sekarang, dia memang ada maksud membohongi nyonya si bongkok menipu dia agar terjebak ke dalam perangkapnya. Berpikir sampai di situ, tak tahan si Soat Ang merasakan jantungnya dak dikduk, belum pernah ia menjumpai orang yang menipu seseorang dengan kere licik, menipu seseorang sampai dia begitu percaya. Si Soat Ang tak tahu apa sebabnya sastrawan setengah bayak itu membohongi si nyonya bongkok, namun ia tahu saat ini nyonya itu sudah tidak membenci diri sastrawan itu lagi sedikitnya tidak salah, terdengar nyonya itu sambil terisak nangis sedang berkata, Bagaimana lukamu apa titik apakah serius? A-a-a-a tidak mengapa, walaupun sedikit sakit, namun siapa suruh tempo dulu aku terpikat perempuan siluman itu, sekalipun lebih sakit juga sudah mestinya. Di mana perempuan siluman, Kiem Lan Ho? Setelah mereka ibu dan anak berlalu, Aku baru sadar, aku telah berbuat suatu kesalahan besar, segera ku cari kalian berdua di ujung langit dasar lautan, sampai waktu dekat inilah aku mendapat sedikit kabar tentang dirimu, aku lantas berangkat kemari. Guatawi, tak usah kita ungkap kembali kejadian masa silam, sekarang si bongkok ada di mana aku hendak menjumpai dirinya, hendak ku beritahu kepadanya kalau dirimu akan ku bawa kembali, kalau ia tidak setuju maki akan ku ajak dia untuk berdua sampai salah satu di antara kita mati. Tempo dulu, kau mengusir kami ibu dan anak, hatiku amat sedih, sambil gendong bocah aku siap terjunkan diri ke dalam sungai untuk bunuh diri namun ditolong oleh to aku bongkok, serunyonya si bongkok itu dengan menahan isak tangis, selama banyak tahun, kami berdua saling menyebut sebagai suami istri namun tak pernah hidup sebagai suami istri sebenarnya, saya umpama kau hendak membawa aku pergi, dia tak akan menghalangi, ia akan gembira sekali, hanya sayang saat ini dia tak berada di sini. A-a-a-a-i. Guat Hun, lalu dimanakah anak kita itu sembari berkata ia angkat kepala dan menengok keempat penjuru, ia berpaling, si Soat Ang menduga seandainya ia ketahuan keadaannya bakal runyam. Namun saat ini hatinya sedang kaget bercampur takut untuk beberapa saat tak sanggup gadis ini menguasai diri, sebelum ia sempat bergerak jejaknya sudah ketahuan. Pada mulanya sastrawan setengah bayak itu berdiri, kemudian sepasang matanya laksana pisau belati yang amat tajam memperhatikan si Soat Ang tak berkedip. Hati si Soat Ang tercekat, jantungnya tak dikduk, badannya jadi kaku dan tak sanggup menguasai diri keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Lama sekali suasana hening, kemudian barulah terdengar sastrawan setengah bayak itu berkata, Guat Hui, sebenarnya apa yang telah terjadi bukankah anak kita adalah seorang bocah pria? Benar memang bocah pria, tentu saja seorang bocah lelaki, tahun ini ia telah berusia 24 tahun. Lalu siapakah bocah perempuan itu? Oh oh oh, hampir saja lupa ku beritahukan kepadamu dia adalah nonasi, sahabat karib Pek Jie, berhubung Pek Jie terluka parah di luar perbatasan maka ia berangkat datang kemari untuk memberi kabar, sekarang si bongkok to aku telah berangkat untuk menolong jiwanya. Sastrawan setengah bayak itu menganggup ia payang tubuhnya si bongkok dan lambat berjalan masuk ke dalam rumah. Sambil berjalan ia bertanya, Guat Hun mengapa kau hanya memberi Pek saja kepada bocah kita? Benar, aku memberi nama Tong Pui Pek kepadanya, dengan harapan suatu hari kau bisa kembali, waktu itu hatiku sudah berubah hebat. Maka aku berharap hari cepat jadi terang, karenanya ku beri nama Pek kepadanya, kau tabu aku pun beri si Tong Pui juga kepadanya. Bagus, bagus sekali. Walaupun ia sedang berbicara dengan nyonya si bongkok, namun sepasang matanya melototi diri si soatang tak berkedip, hal ini membuat seluruh bulu kuduk gadis itu pada bangun berdiri. Ingin sekali darah itu mundur beberapa langkah ke belakang, namun sepasang kakinya seakan terpantek di atas lantai, sedikit pun tak dapat berkutik, suatu siksaan hatim yang hebat sekali. Guat Hun, coba kau lihat apakah masih ada barang yang perlu dibereskan. Akhirnya sastrawan setengah bayak itu berkata, berulang kali ia menyebut perempuan itu dengan sebutan Guat Hun, mungkin itulah nama sebenarnya dari nyonya si bongkok. Sekarang aku sudah mendapat kembali dirimu, barang apa lagi yang perlu dibereskan terdengar ia menyaut. Hanya saja Pek, jie dia, dia masih berada di luar perbatasan. Soal itu gampang sekali bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat ke luar perbatasan untuk menyusul dirinya? Air matunya bongkok bagaikan hujan grimis mengucur keluar tiada hentinya, namun kali ini ia mengucurkan air matu bukan karena sedih melainkan karena gembira kegirangan. Nonasi, ujarnya sambil membesut air mata. Aku tahu kau pun ingin cepat bertemu dengan Tong Pui Pek, namun aku ada satu persoalan ingin mohon kepadamu. Si Soatang ingin menjawab tetapi lidahnya terasa seperti kaku, tak sepatah kata pun bisa diutarakan. Lewat beberapa saat kemudian dia baru bertanya, UUUU, urusan apa? Saat ini juga kami akan menyusul keluar perbatasan, namun belum tentu bisa berjumpa dengan bongkok to aku, aku mohon agar kau suka menunggu di sini seandainya si bongkok to aku kembali, katakan seluruh yang kau jumpai kepada dirinya. Semua, semua yang kulihatannya si Soatang lagi dengan nada gemetar. Apa yang dilihat olehnya termasuk juga si Asatlicik Sastrawan setengah baya itu menipu dan menjerbak nyonya si bongkok, namun ia tahu yang dimaksudkan perempuan itu bukan seperti apa yang dipikir karena itu tak tertahan. Ia balik bertanya. Nyonya bongkok itu sendiri tak mengerti apa yang dimaksudkan, ia hanya berkata kembali, persoalan masa silam sudah diketahui semua oleh si to aku bongkok, cukup kau ceritakan apa yang kau lihat barusan, ia bakal menjadi paham sendiri. Si Soatang menunduk, namun ia merasa sepasang metuseng sastrawan yang tajam bagaikan pisau itu masih menempel di badannya tak berkedip dalam keadaan seperti ini tak ada perkataan lain kecuali mengangguk. B.A. Baik. Nonasi, jangan lupa dengan ucapanku ini, sekalipun to aku bongkok tidak kembali, setelah P.J. berhasil kita temukan, kami pasti akan kembali ke sini. Nah selamat tinggal. Selamat tinggal, pikiran si Soatang sedang kalut, ia hanya bisa mengucapkan kata itu belaka. Guadhun, mari aku bimbing kau keluar dari sini, sastrawan setengah bayak itu segera berseru dengan nada lembut. Dahulu bukankah kau paling senang kalau aku membawa kau melakukan perjalanan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh? Seringkali kau berkata, berlari dengan ilmu meringankan tubuh seakan terbang di tengah awan, bukankah begitu? Sambil berkata ia bimbing tubuh nyonya itu dan berjalan keluar langkah kakinya makin lama makin cepat, dalam. Sekejap mati ia sudah menerobosi hutan bambu dan lenyap tak berbekas. Terima kasih.